Intro Hai hai semuanya, kembali lagi bareng kita di podcast Triburti Wah, kalau sebelumnya kita berbincang-bincang dengan teman-teman yang habis dari student exchange di Jepang Selanjutnya kita bakal berbincang-bincang bareng teman-teman yang baru aja Mendapatkan kejuaraan di bidang robotika yang berada di Malaysia nih kemarin kita lombangnya Langsung kita siapa aja, halo kak Hai Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Padahal diri lah, seneng Oh iya, kita lupa nih, belum kenalan nih, kenalan dulu mungkin Aku adalah S.R. Agus Ngroho dari kelas 12.42 Aku Muhammad R.B. Malaysia dari kelas 12.41 Oke, dari kelas 12, dua-duanya nih guys, kemarin sempat ini nggak sih, kepotong waktu belajarnya di sekolah karena ikut lomba di Malaysia? Iya sih, kepotong banget di Syurika Tapi kekejar kan, kata segalanya Sempat nggak sih, kayak orang tua bilang, aduh nggak usah deh ikut lomba, itu-gitu kan di kelas 12, jadi sempat nggak? Tambah mendukung Oh, tambah mendukung ya Iya, kalau aku sih sempat ada teman-teman lah, sama orang tua lah Oh, karena itu tadi ya, kelas 12 tadi, tapi diperbolehkan gitu ya Iya dong, laki juara gini, tepuk tangan dulu dong Ngomongin nih kak, kemarin tuh dapet informasi lombar butik, kaknya dari mana sih? Dari PAFEP Dari PAFEP? Iya Wow, jadi dua-duanya satu tim nih? Iya Iya Iya, oke Jadi, awal mulai sih kan dari PAFEP dulu nih, kayak kasih poster gitu Ada ikan pertama kan yang kejuaraan robotik ke Bliter dulu nih, yang nasional Nah, dari nasional itu PAFEP tuh kayak lagi poster ke aku gitu Kalau mau ikut nggak? Kan saya ternyata, oh saya tertarimi Akhirnya saya ajak teman-teman saya Awalnya tuh nggak ada yang mau tuh Nah, kira ya teman saya yang kelas dari 12-41 Mereka padamu semuanya, kalau tidak ada, lanjut ke nasional gitu kan Nah, setelah dari nasional, Alhamdulillah ya, juara ya kan Kita lanjut ke internasionalnya Wah, jadi nggak berhenti ya, kemarin ya langsung di-cast pokoknya Abis nasional, internasional gitu ya Juga kalau di-itung, itu sangat ini ya Berpengaruh nanti kalau misalkan mau dimasukin ke SNMPTN ya Ya, pembengaruh banget Nah, itu jadi kemarin pada saat izin Mungkin orang kayaknya juga mikir kayak gitu kali ya Karena internasional Kalau menang nih lumayan nih Aku bisa keterima di ITS mungkin Gitu ya Amin Wow, keren banget prestasinya Kalau kemarin tuh pada saat lomba Sempet nggak sih ngerasa kayak pesimis Waduh, lombanya secara internasional Udah bukan nasional lagi tingkatannya Sempet pesimis nggak sih kemarin? Kalau sempet pesimis ya ada Tapi kita mau ada sama-sama lain bisa lah Bisa untuk juara, bisa menang gitu kan Jadi? Tengah persiapan yang bagus nggak bisa lho Oke, dan Kak Ezra? Kalau aku sendiri sih ya sama-sama ya Awalnya sih pesimis gitu Harun terkasih lah nih Namanya kan pasti beda ya kan Hal-halnya tuh beda gitu Masih keren banget gitu kan Ada dari luar negeri gitu Ya tapi ya Kita selalu mengatkan satu sama lain gitu Ayolah Ren Masak, kita wakilannya di Indonesia gitu Wakilannya di Indonesia Wakilannya di Indonesia Sekaligus terimuerti ya? Oh, betul Keparin tuh lawannya dari negara mana aja sih? Dari negara Asia seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina Oh gitu ya Jadi emang dari berbagai negara tuh Iya Itu sempet nggak sih kayak Aduh, lawan Singapura Waduh gimana nih ya Cara untuk mengatasinya ya pada saat itu Pada saat itu di tempat tuh Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya Ya pede aja sih Pede aja Pede aja Kita kan Ya meskipun di Singapura atau siapapun Yang penting pede dulu gitu lah Jadi kemarin tuh pada saat Udah sampai di tempatnya tuh Pada saat ngelihat Suasana Hawaii-nya tuh sempet kayak Aduh lemes gitu nggak sih Pada saat disitunya? Atau sempet kayak Aduh langsung Bergetar gitu Tangannya tremor gitu Sempet nggak disitu? Kalau biasanya enggak 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 ada sih Emang udah jiwa menang ya Jadi kayak Aduh kalau udah nggak pede itu Udah nggak mungkin gitu ya Semangat banget gitu ya Itu sampai disitu tuh Berapa hari sih Lombanya? Dua hari Dua hari Dua hari ada Oh dua hari Gitu Berarti hari apa aja tuh Kalau dulu tahu? Hmm Selasa Kalau kebutuh kayak Persiapan tuh Lompat-lompatnya Terus kemisnya buat lomba Oh jadi emang udah dikasih Waktu persiapan gitu Iya Persiapan ya Perangkatnya ada apa tuh Kalau dulu tahu? Sini selasa dulu Selasa Oh diantara sering selasa Sempat nggak sih diantara sering selasa itu kayak Udah ngepersiapin duluan Atau malah Jalan-jalan aja deh Gitu Atau gimana? Persiapan dulu lah Ya robotnya itu Yang hal-hal yang perlu di sana itu apa aja Gitu Kalau dulu tahu apa aja sih yang dipersiapkan Yang dibawa dari Indonesia sendiri ke sana? Apa aja? Ya Ya Lompatannya Baju Bank brandingnya Terus ya robotnya Kedua untuk Apa? Baterai Terus kayak kita terang laptop Bapang-bapangnya Oh gitu Pakai laptop juga ya? Kalau dulu tahu kayak gimana sih Kak Lombanya mungkin bisa diceritain Gimana teknisnya? Lombanya ya teknisnya ya Jadi itu kan haliteksnya ada Kita kan ikut dua Apa? Dua lomba itu Lomba Nah kalau Titan ini yang Soker Kalau Sumo itu Hampir sama konsepnya kayak Sumo ya Kalian tahu kan kalau Sumo itu gimana sih? Kasipnya siapa yang jatuh duluan itu yang menang Nah gitu Jadi kayak kuat-kuatan tenaga gitu ya? Itu dari laptop ya Kak Operator? Oh Kita dari laptop itu cuma memperlambang Nah Menjalaminya itu kan Di HP Oh gitu Untuk Uka yang Soker Ya kayak Soker pada umumnya lah Ya nggak kurus banyak-banyaknya Oh Itu berapa robot tuh Kak Soker? Satu aja Atau ada berapa? Dua Dua Oh dua Jadi dari Satu lawan satu Oh satu lawan satu Jadi nggak kurus banyak-banyaknya Oh jadi bukannya kayak Beneran sepak bola gitu ya? 6-12 Baik banget dong Jadi kepikiran Aduh baik banget ya robotnya Kayaknya kok bikinnya lama tuh Butuh waktu yang Aduh Tapi kemarin tuh sangat berkesan pastinya ya Sempet Sempet ini nggak sih? Aduh aku takut rombatku jatuh gitu Seperti kayak Aduh awas-awas gitu Sempet nggak sih? Sempet sih Apalagi kalo Pak Sumo itu kan Kayak Ini robot maksudnya kok gede banget gitu kan Oh iya Oh Karena kalo orang umum negeri kan Pasti yang kreatif-kreatif kan Iya Mereka tuh bener-bener kreatif banget Cara mainnya Gimana strateginya Ada ini nggak sih Kak Kayak ketentuan sendiri Kayak arus beratnya segini Tinginya segini Kalau Untuk Semua itu Satu kilo Kalo untuk Soakers tau saya Setelah kilo Oh gitu Tapi Jadi ada peratnya gitu 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 Itu lawannya memang Seluruh SMA Sama-sama Sepataran SMA Atau ada yang dari Universitas Banyak Kalo Kita kan SMA ya Lawannya kita SMA Ada yang dari SD ya ada SD, SMP, SMA Sama Universitasnya ada Tapi tuh Dipagi-pagi gitu Ada SD, SD Yang SMP Yang SMP Oh jadi ada kategorinya sendiri Kategorinya sendiri Universitas sendiri SMA sendiri Gitu ya Kalo dari Istilahnya Indonesia sendiri Itu Dari Tri Murti sendiri Atau ada Dari SMA lain Ada Ada Dari SMA lain Kalo atau menang tuh SMA nya Kalo boleh tau Menang Kalo menang juga Ya Oh Tapi Tri Murti Nyabet semula ya Tuh Tapi Kalo dari lihat Kemarin tuh Tantangannya Kalo misalkan nih Nanti tuh bakal ada Loba lagi Secara internasional lagi Di bulan Januari gitu Misalkan Makak-kak bakal ikut lagi Atau? 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 Kalo misalnya ya Kayaknya Kalo kita Oh kita Apa ya Pertiapetan dengan satu lagi Itu Bisa ikut Oh kita Udah kelas 12 kan Repo gitu Gitu ya Bersanya ya Iya Terus kalo dari kayanya Kalo aku sih Ya sama sih Mungkin sama Kalo ga ada Nepekan dengan jadwal sekolah Ya seperti Injen yang lain Yang lain Ya ikut Tapi kalo ada Adik kelasnya yang ingin ikut Bisa nih Kalo mau ikut Nanti sama Mbak Bina Kami juga bisa Oke Kalo Dari kemaret tuh Loba kan emang keren banget ya Kita lihat Apalagi sampe Di depan tuh Udah ada posternya sendiri ya Itu sempet ya sih Pas balik-balik Aduh Ada akunnya di depan Bisa sempet ga sih Kaget ya Kaget Kaget Tapi Pasti bangga Aduh Ada ga sih Tips and tricknya sendiri Buat Apa namanya Menghadapi lomba Yang Internasional Kalo Kalo Saya kan Yang pertama kan Niat Sama Terus kita Kedua-kedua Kedua-kedua Terus ya Lain aku bawa kan Banyak waktu gitu Udah Kedua-kedua aja Kedua-kedua 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 Terus ga ada Nata-kedua Tanya Oh Kok nong-ong Kedua-kedua Nama Terimulti Oke Kelas Jadi emang Di sana tuh Banyak yang dikorbankan ya Selain dari Waktu belajarannya Di sini Pelajaran-pelajaran Yang harusnya Udah diterima Mungkin sekarang Ditrayout Ya Ya Tapi Bersakit-sakit Apalagi dapet juara Kan ya Jadi balance gitu ya Pas balik-balik ke sekolah Udah bapak ibu guru Udah kapu Nilainya 90 aja Karena juara Sempat ga sih Kayak gitu Kayak dikasih nilai Aduh nanti kamu Gampang lah Nilainya Kan baru sampai menang Kalo aku sih ya Kepikiran sih Jujur sih Jujur ya kepikiran Cuman ya Gak kepikiran sampe satu banget lah Intinya Udah menang Udah bawa ke mati ngoti Jadi Kita suami aja Iya Tapi bapak ibu Jangan sampai kelewatan banget Sempong gitu Jangan lah Kesimpul Kepada Tuhan yang mati Oke Dari kakak mungkin Sama kayak kak Ibsen Sama ya Terlalu lebih sama ya Kita diwakilkan Gitu ya Oke Kemarin tuh Saat lomba disana Ada kedala bahasa ga Kayak istilahnya Bingung nih Karena kita kan orang Indonesia Jadi mungkin disana Penggunaan bahasanya Bahasa Inggris Atau mungkin bahasa Melayu Bisa baser lagi disana Oh disana Apa ya Kita kan Orang Malaysia juga paham Bahasa Inggris ya Oh gitu Iya paham Mirip-mirip ya Cuman ya Berapa ceritanya ya Boleh 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 Asik-asik Jadi kemarin tuh kan ada di Madara tuh Kita kan ada tempat imigrasi tuh Jadi dia sama sekali Bagus Saya sedih Dihkut Oke Tapi mereka sih kan Ditanyain kan Nah Ditanyain tuh Pakai dengan Bahasa Malaysia Jadi Kasi Bahasa Malaysia itu Ngomongin setep Cepat banget gitu Nah terus Iksan kan lagi Kak Iksan ini lagi diinterogasi lah Setelah itu Kok biaya lah Gok biaya lah gitu Ngomong ga gimana ya Ngomong apa gitu kan kak Iksan itu lihat Bingung kita ya? Bingung, kita nggak paham Akhirnya ya ketawa lah yang periksa kaitsan gitu kan Kalau aku sih lebih sering, misalnya lebih pakai mas Inggris ya Karena memang sedikit bisa, mas Inggris pakai mas Inggris Jadi ganteng campur ke Inggris, ganteng campur ke bahasa-bahasa yang sama gitu Tapi pada saat lembagi itu sendiri, pada saat mungkin semuanya lagi kuat-kuatan tuh kayak ada mungkin dari komentatornya Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Pada saat itu? Nggak ada ya? Benar-benar fokus kan Berarti memang 100% robotika aja gitu kan Jadi kayak untuk kemampuan, misalkan bahasanya pada saat itu tuh istilahnya tidak begitu di-highlight disana gitu? Iya, nggak begitu di-highlight Oh gitu Jadi misalnya kemarin itu kalau misalkan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Widup-widup dengan bahasa Melayu ya untuk sebagai lintas komunikasi aja gitu ya? Iya Tapi untuk syarat ketentuan pada saat lomba itu sendiri tuh tidak menjadi ketentuan utama Gak gitu Wow, keren banget Kalau kemarin tuh kan kita lihat ada Pak Feb ya yang ikut ya? Selain Pak Feb ada nggak yang ikut? Guru kayak dari krimotinya Pak Feb aja Guru disini itu cuma nih yang support Support, memberikan doa Gimana sih kemarin Pak Feb istilahnya membimbingnya? Apakah Pak Feb yang udah berkaya Harus bisa marah-marah gitu Ambitius atau yang kayak chill gitu? Gimana sih Pak Feb kemarin? Memberikan semangat, semangat, motivasi Semangat, motivasi Kalau aku sih yang fokus, yang fokus Kalau aku sih dari Pak Feb benar-benar marah banget sih Karena dengan segi motivasinya, segi kesalianya, karena lain itu kayak Memang marah kita banget Karena kan memang hukum lah ya, orang-orang negeri gitu Tapi waktu itu semangat kita, udah gak apa-apa, masih bisa, main dulu. Keren gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan anak Trimurti yang lagi nonton, mungkin anak SMP kali ya. Yang masih bingung mau cari sekolah mana, langsung aja ke SMA Trimurti. Karena emak guru-gurunya keren, terus terbukti prestasi dari teman-teman Trimurti sendiri. Sampai gue internasional lho, gak main-main lho prestasi Trimurti. Jadi itu apa lagi gitu ya. Aku mau tanya nih, ini mungkin di luar dari istilahnya materi lomba. Kemarin sebut culture shock ya sih di sana. Culture shock ya. Mungkin dari aku sendiri sih beda berdatangan sih sama culture Indonesia sama Malaysia. Melayunya masih, bedanya apalagi masakan. Masakan yang ada-apa, ada nasi udung, nasi biasa ada. Ya, mirip, aku sadar. Oh ya, paling ya hampir sama dengan Indonesia. Cuma masakan-masakan gak bisa diadaptasi. Oh gitu, jadi masih bisa ditolak-dolak gitu ya. Kalau gak bisa makan, ya setelahnya di makanan itu kayak kurang cocok masih ada pilihan makanan. Jadi gak kesusahan ya untuk makanan gitu ya. Jadi mateng, bener-bener mateng ya makanannya. Karena kan orang Indonesia kalau makanan gak mateng, aduh kalau gak nasi gak bisa tuh biasanya. Iya, makasih. Oke deh, kalau kita udah dengerin nih cerita dari kakak-kakak barusan yang Evo kemarin udah menyebut kejuaraan internasional bisa kita jadikan inspirasi untuk kedepannya. Dan semoga apa yang disampaikan kakak-kakak di sini dan apa pesan-pesan yang terserat maupun terserat yang udah disampaikan sama kakak-kakak di sini bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya, begitu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih juga. Oke, sama-sama. Terima kasih juga tadi udah mau sharing-sharing terus berbagi pengalaman tadi. Bagi pengalaman yang di bandara itu tadi. Ya ampun, gemes banget ya. Oke, karena kita udah di penghujung acara. Terima kasih udah menonton Podcast Tri Murti pada hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya Keisha Dili Krana selalu pembawa acara pada hari ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.